Pemirsa Kepala BPBD Jawa Barat Dhani Ramdan memberikan peringatan bagi 11 kabupaten kota di Jabar terkait prediksi akan turunnya hujan lebat pada 17 hingga 18 Februari 2021. Hingga saat ini lokasi pengungsian banjir di beberapa daerah di Jawa Barat pun masih disiagakan. Mengingat prediksi BMKG terkait masih adanya kemungkinan curah hujan tinggi pada pertengahan Februari. Ditemui usai rapat koordinasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung Senin sore 15 Februari 2021, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat Dhani Ramdan menyatakan dirinya memberikan peringatan dini bagi 11 kabupaten dan kota di Jawa Barat terkait prediksi BMKG akan turunnya hujan lebat pada 17 hingga 18 Februari 2021. Tak hanya di Jawa Barat Utara, tapi juga peringatan diberikan bagi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat Tengah seperti kota dan kabupaten Bandung. Lalu saja kami memberikan peringatan dini untuk 11 kabupaten kota, tapi sudah bervariasi tidak di utara semua, ada juga yang di bagian tengahnya, untuk Garut, Bandung misalnya. Untuk kewaspadaan tanggal 17 sampai 18 Februari, itu akan terjadi kembali potensi hujan sedang sampai lebat. Dhani pun menyatakan meski banjir telah surut di pemukiman beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat, hingga saat ini masih ada genangan di pesawahan dan pinggir sungai. Meski sebagian besar pengungsi sudah pulang ke rumah masing-masing, dirinya pun masih menyiagakan tempat pengungsian, mengingat prediksi BMKG terkait masih adanya kemungkinan curah hujan tinggi pada pertengahan Februari.